selamat menikmati yes ma'am ok good student how are you this afternoon i'm good how about you how about you ma'am i'm very well thank you ok before we start our lesson i want to check the attendant first are all students in this virtual room almost ma'am almost ok ok please pray together before we begin to study english lead by a chairman please chahyo lead the student to pray together ok man ok thank you chahyo ok friends before we study let's pray together let's play together oke please prepare your lesson book and okay good Raden please prepare your lesson book and the stationeries before we study English okay now I want to share the powerpoint first now please sing Garuda Pancasila now please sing Garuda Pancasila as a form nationalism I want to share the powerpoint first now please sing Garuda Pancasila I want to share the powerpoint first now please sing Garuda Pancasila as a okay I have a question for you can you describe about me yes ma'am beautiful okay okay you know what else smart okay thank you Kartika and Erlin you are best students now please guess what what we are going to study English now descriptive person what is not descriptive good descriptive you are going to tell you about descriptive facts about describing people or person very good Cahyo Erlin and Husna our motivation today motivasi hari ini adalah the best preparation for tomorrow is doing your best for tomorrow artinya persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik untuk hari ini apakah kalian sudah siap untuk melakukan yang terbaik hari ini yes I'm ready okay nice students next our learning objectives today sekarang adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak jadi kalian yang pertama untuk pengetahuannya nanti kalian menentukan social function social function generic structure dan juga unsur kebahasaan dari text deskripsi kemudian menganalisanya yang ketiga kalian menyimpulkan ya kemudian the skill competence nya untuk eh keterampilannya nanti kalian ibu minta untuk membaca ya student can read aloud and meaningfully short and simple descriptive text text with acceptable pronunciation and spelling and then the fifth yang kelima student can present descriptive text orally related to people description correctly and confident with confidently ya kemudian yang keenam student can arrange kalian nanti menyusun ya very short descriptive text related to paying attention to the structure of the text correctly jadi eh untuk eh keterampilannya nanti kalian ada aktivitasnya membaca kemudian mempresentasikan dan menyusun eh descriptive text eh yang pendek tentunya oke now let's move to the first activity please observe the video and answer the question orally Hello, my name is Nikita Ngrinyi. Bodi Ainda is an artist. She is so beautiful. Her face is oval. She has a sharp nose. Her hair long and black. Her teeth are white. Her eyes are beautiful. Her skin is white. She has a wonderful face. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Wehashari Asi. Prantimaria is an artist. She is very beautiful. Her cheeks are chubby. Her hair is long and brown. Her eyes are round. Her skin is white. Her body slim. And her acting is very good. Okay, thank you. Bye. How answer the question orally? Sekarang kalian jawab pertanyaannya secara alisan. What do you think of the video? Yes? Erlin? Just speak about idol. Idol? Idol? Okay. Good. Now the students, sisa yang lain, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya? Can I, ma'am? Yes? Please? Which number should I answer first? The first one? Number one, Darda? What do you think of the video? I think the video is pretty interesting because there are kids who describe about someone else, right? And the kids are so cute. Okay. Very good, Darda. Darda, ini pintar sekali. Langsung menjawab nomor 2. Good, students. And then, who wants to answer for number 3? Ada yang mau mencoba menjawab nomor 3? Can you describe Maudie Ayunda and Ranti Maria on diagram fan? Kartika, miss. Kartika, please. Okay. I will describe about Maudie. Maudie has an oval face, sharp nose, and then black hair, long and black hair, white teeth, and beautiful voice. Okay. Do you agree, all students, with Kartika answer? Yes, ma'am. Okay. Maudie has oval face, right? What is oval face? A shape of an egg? 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 Ya. Oval. Yes, oval, ya. Okay. How about the second? Yang kedua-duanya ada sharp nose, tadi. Kartika say sharp nose. Maudie has sharp nose. Apa itu sharp nose? Hidungnya tajam, miss. Oh, tajam hidungnya. Seperti apa? Okay. Next characteristic, apa lagi? Long and black hair. Okay. Long and black hair. Do you agree? Yes, I agree. Yes. Okay. And then, the last, yang terakhir tadi apa? Kartika? White teeth. White teeth. Good. Next dance, maybe. Husna, Husna. Coba Husna. Yes, ma'am. White teeth is a gigi yang putih, ma'am. Yes. Giginya putih, ya. Yes. And the next characteristic, ada apa yang terakhir tadi yang disebutkan Kartika? Full voice. Yes. Very good. Beautiful voice. Siapa itu yang menjawab? Eve, ya? Yes. Okay, Eve. Very smart, students. Okay. Now, how about the both information? Can you suggest what is the both information from the video? Sama-sama mendeskripsikan perempuan. Yes. Okay. Sama-sama mendeskripsikan perempuan. Eve, thank you. Another answer. Both of them are beautiful. Okay, Kartika again. Nice, student. Kartika. Yes, both of them is beautiful. Yes. Very good. What else, Kartika? Apa lagi? Yang sama, Kartika. Long hair. What is that? Long hair. Long hair, yes. Black hair. How about the profession? Prepper. Hmm. Profession. Profession-nya? Singer. 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 Okay. Another answer. Jangan yang lain? Ada? Artis. 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 Yes. Good. Kartika again. An artist. Yes. Very good. Now, how about Ranti? Who wants to describe Ranti? Ranti Maria from the video? Slim. Slim. Okay. Is that right? Slim. Has chubby cheeks. Chubby cheeks. Good. Kartika again. Tadi karakteristiknya dari videonya apa? What information? Has a white skin, Miss? Yes. White skin. Good. What else? Apa lagi-apa lagi selain white skin tadi kata Kartika ini? Ranti Maria ya, Miss? Ya, Ranti Maria. She's beautiful. She's beautiful. Hmm. Ya, beautiful, Miss. Just beautiful. Okay. Just beautiful. The last sentence. Kalimat yang terakhir yang diucapkan tadi apa? Okay. Jadi yang terakhir adalah her acting is very good. Actingnya itu sangat bagus. Okay. Setelah kalian tadi menjawab aktivitas yang pertama, observe the video. Sebagai pemahaman awal dari materi hari ini. Okay. I want to explain about this material today. What is descriptive text? Okay. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, things, and place. Jadi, descriptive text itu sebuah bacaan yang mendeskripsikan atau menggambarkan orang, hewan, benda, dan tempat. But now, tapi sekarang, we discuss about how to describe person ya. Jadi, descriptivenya tentang orang. The generic structure of descriptive text. Ada general identification. It introduces or identifies specific objects. Jadi, identifikasi objek apa yang ingin dideskripsikan. Kemudian yang kedua, the second is description. What is description? This part of a text describes the object, characteristics, appearance, personality, habits, or qualities. Jadi, nanti ini paragraf kedua biasanya tentang mendeskripsikan karakteristiknya, karakternya seperti apa, ciri fisiknya, apa namanya, kebiasaan atau kualitas dari seseorang tersebut seperti apa. Okay. Next. Social function. Yang ketiga adalah tujuannya. The goal or aim or purpose of descriptive text. Tujuan dari deskripsi ini adalah, tadi yang sudah disebutkan, to describe a particular person mendeskripsikan orang ya. Tuh, kemudian apa lagi? Ada unsur kebahasaannya. Language featuresnya seperti apa. Yang pertama dirinya, yang kita bahas hanya simple present tense. Nanti ibu tidak akan menjelaskan panjang lebar apa itu simple present tense. Kalian mungkin sudah mempelajarinya di materi sebelumnya. Simple present tense itu adalah, as a dominant tenses. Jadi, tenses yang dominan dalam teks deskripsi itu ada simple present tense. For the subject you see it, rumusnya adalah subject verb 1s or is. Nah, ini contohnya. Yang kedua ada negative sentence. Tadi yang positive sentence-nya, rumusnya subject plus verb 1s, is. Contohnya ini, Andrea runs very fast. Kemudian ada, Maudi, Ayunda, like, spread, rise, dan lain-lain. Ini di Zekra ya. For negative sentence. Untuk kalimat negatifnya. Ini ada, rumusnya, subject does not or doesn't plus verb 1s. Ini adalah contohnya. Kemudian yang ketiga. Ini for subject, are you, they we. Ini adalah rumusnya ya, anak-anak, subject plus verb 1s. Ibu tidak akan panjang lebar ya, menjelaskan ini. Nanti kalian bisa baca di mode kalian masing-masing. Kemudian, yang kedua cirinya adalah menggunakan linking verb. Is, M, R, has, have, ya. Next ya, kita lanjutkan lagi. Yes, Maudi. Jadi, untuk language feature-nya, ciri yang ketiga, yaitu adjective word. Narda. Hmm? Oke. Iya, men. From the picture, from the first picture, dari gambar yang pertama. Apa yang bisa kamu lihat? She's beautiful. Oke, good. She's beautiful. And what else, Darda? Apa lagi? Her hair is wavy and green. Good. She's beautiful. Yeah, she has black eyes. Hmm. Her lip is plumb. Plumb itu apa, Miss? Plumb itu, like, sensual ya? Mereka tebal. Ah. Oke. And her face is oval. Oke. You can use adjective. Kata sifat untuk mendeskripsikan karakter. And personality. Tadi karakteristik physical appearance-nya ya. Oke. Ada hardworking, lazy, kreatif. Is there any questions so far? No, ma'am. No. Oke. I want to ask you. What's your character and personality based on the picture? Brave. Brave. Good. Kreatif. Oke. Broad-minded apa, Miss? Berwawasan luas. Oh. Like Darda. Darda is broad-minded. Oke. Oke, ya. Kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Type of complexion. Nah, apa itu kira-kira type of complexion? Coba dilihat dari ciri-cirinya. He's Asian. He has light brown. He's black. Kira-kira apa itu? Kulit ya. Ya. Good. Tipe kulitnya ya, Ana. Ya. The second picture. Gambar yang kedua. Kita lihat. Coba kalian lihat gambar yang pertama. He's tall. Tinggi badan, ma'am. He's very tall. What is it? Apa itu? Tinggi badan. Tinggi badan. Ya. Badannya tinggi ya, Usna ya. Dan sangat tinggi. Kalau sangat tinggi ditambahkan kata very ya. Oke. Next. Nah, sekarang type of hair. Gambar rambut. Tipe-tipe rambut. Coba bisa dilihat. She has long hair. Nah, gambar yang pertama dia memiliki rambut yang? Panjang. 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 Kemudian gambar yang kedua? Pendek rambutnya. Pendek. Good. Gambar yang ketiga? Yes. No hair. Botak. Botak. Yes. Good. Botak. Oke. Here are examples of the sentence. Nah, ini nanti dalam kalimatnya ya. Kalian bisa menggunakan has. Coba tadi. Di awal. Has itu untuk subjek apa? She, he, it. Iya. She, it. Good. Dan di sini ada penggunaan is. Lanjutnya ada her hair is long. Do you know what is her? Perempuan. Perempuan. Oke, dia perempuan. Padahal ibu belum menjelaskan ya. Next. Move to the pronoun chart. Disebutkan oleh siapa tadi? Erlin dan? Nurul. Nurul. Good. Ada she. Objek pronounnya adalah her. Dan kalian bisa baca ini. Nanti di modul kalian juga ada ya. Bisa kan? Ada pertanyaan tidak nih dari ini? No. Semuanya sudah jelas ya? Cukup ya? Cukup jelas ya? Jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya. The example of descriptive text about people or person. Tadi sudah dijelaskan bahwa generic structure-nya dalam text deskripsi itu ada apa saja? Yang pertama, the first is? Identification. Yes, identification. Identification means identifies the person being described. Ini ibu contohkan kalimatnya adalah I live with my dad. Saya tinggal bersama ayah saya. Oke. And then the description-nya. Describe the characteristics. Apa karakteristiknya? Coba kita lihat bersama-sama. Apa coba dari description-nya? Karakteristiknya bisa kalian jawab? Nah, tadi sepertinya Ana mau menjawab. Oh, ini my dad ya. My dad. Ya. Who has big dog eyes. This is a physical characteristic, ma'am. Yes, good. Should I answer? She has, sorry, he has black hair and mustache. Apa ini? Mustache ya, ma'am. Ya. Mustache. Mustache. Ya. Ya. I know that's all, ma'am. Ya. Boleh. Ada itu apa lagi, Ana? Sudah? Hanya. Ya. Physical characteristic. Ya. Betul. Itu aja, ma'am. Ya. Lalu apa hobinya? Coba di sana ada hobi, kan? Playing football. Playing football. What is playing football? Main bola. Main bola. Betul. Kemudian apa lagi di sana informasi yang lainnya? My dad is a great football player. He runs very fast. Apa itu informasi yang berikutnya? Pemain bola. Hebat ya. Hmm. Pemain bola yang hebat. Dan apa lagi? Satu lagi? Dia larinya sangat cepat. Nah. Sekarang. I have a question from the example of the text. Guys, can you explain? Can you find? Bisa menemukannya? Yes, ma'am. Like with features-nya? Oh, I think. Okay. Simple present. Simple present. Yang mana simple present-nya? I live. Hmm. Good. Semuanya. Semuanya simple present. Why? Because. Deskriptive text. Use. Simple present. As. Ya. Sebagai stensis yang utama ya. 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 Dalam deskriptive text. Okay. Thank you. Nah. Ini ada di LKPD kalian. Silanya nanti diminta untuk menentukan informasi apa saja yang didapatkan dari kedua text ini. Oke. Sebelum. Apakah ada yang ingin mencoba untuk membacakannya? Membaca text-nya? Oke, Husna. Maudie Ayunda. Yes. Maudie Ayunda. Yes. An artist. Yes. She's beautiful. Her face is so pale. Mhm. She has. She has a sharper roots. Her hair is long and bland. Yes. Her teeth are white. Mhm. Her eyes are beautiful. Mhm. Her skin is white. She has a wonderful voice. Okay. Very good pronunciation ya. Uh. Husna. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Look at this. Almost done. Okay. Erly, want to try to answer? Okay. Number one. To answer number one. Yes. The purpose of text above. Mhm. The purpose of text above is describe about Maudie Ayunda and Nanti Maria. Good. How about number two? Yes. Ada yang mencoba lagi? Thank you, Erlyn. Yes, ma'am. Atau apakah ada jawaban yang lain? Is there any other answer for number one? Yes. Sudah ibu jelaskan tujuan dari teks deskripsi itu apa ya? Deskripsi orang? Describe a particular person. Yes. Siapa itu? Tujuan dari keduanya ya, Erlyn. Describe particular about person. Nah. Good answer. Itu yang tepat ya. How about number two? Thank you, Erlyn. Yes, ma'am. Siapa? Siapa yang mau mencoba lagi? Nomor dua? Siapa? Oh, maybe. For number two. What is Maudie Ayunda? Hello. Right? Her hand is long and black. Rambutnya itu panjang dan juga hitam. Panjang dan juga hitam, ya. Very good. Siapa ya? Tadi itu Iif atau? Intan. Intan, ya. Sorry, Intan. Intan. Sorry, Intan. Okay, Intan. Very good. Next, number three. Yang ketiga? Ya? Ayam, ma'am. Ya, Farida. Okay, Farida. Number three. How about Francis Maria's body? Her body is slim. Long slim. Okay, slim. And? Her body is slim. Ya. Ya, slim. Okay. Number four. Number four. Who wants to try answer number four? Please pick up. Ya? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Anak. Okay, ma'am. Anak. 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 Okay. What is the identification of text one? Hmm. It's... Itu ya, ma'am. Ya. Seperti kayak... Itu ya. Di awal paragraf menjelaskan. Apa? Ya. Good. Di awal paragraf menjelaskan apa. Kalimatnya apa? Tunjukkan. Coba, Ana. Kira-kira, ma'am. Dibacakan. Ya. Ma'am. Dibacakan. Ya. Right. Very good, Ana. Thank you, ma'am. Thank you, Ana. The last number. Number five. Okay. The description on text two. Okay. Ada yang ma'am coba jawab lagi? Ana lagi ya, ma'am? Ya, Ana lagi. Okay, Ana. Okay. Description, Ana. Sorry. Description text two. She's very beautiful. Yes. Her body is a large one. She's very long and long. And she's quite. She's very sweet. And her body. Her body. They are acting. Okay. Ya. Sudah semua, ya. Apakah ada informasi yang ingin kalian tanyakan dari dua bacaan ini? Boleh tanya, Mem, ya. Ya. Kalau deskriptif itu, kita misalnya mendeskripsikan kayak apa yang kesukaan kita itu boleh nggak ya, Mem, ya? Atau mungkin kesenangan kita? Oh, sangat boleh, Ana. Ya. Jadi ya, kan nanti boleh dengan apa mendeskripsikan kesukaannya kita, misalnya kesayangannya kita. Orang tua misalnya. Ibu, mother. You can describe your mother. Boleh. Seperti itu. Atau Minah punya hewan kesayangan. Like, eh, apa, cat. Boleh. Karena deskriptif text not only describe person, but also describe thing. Tadi ya. Place or animal. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Nice student, Ana. Next activity. Ini nanti aktivitas yang kedua ada di LKPD kalian, ya. Okay. You can do this activity with your group. Analyze the two text descriptive about people below. Okay. I divide you into... Jadi nanti ibu bagi tiga-tiga saja, tiga orang, ya. Okay. Silahkan kalian rejakan aktivitasnya. Dan nanti kalian jawab secara listan. Di sana ada dua aktivitas. Yang pertama kalian analyze dulu. Kemudian setelah itu ada... Apa namanya? Canclude the text. Masih dengan teks yang sama, ya. Masih dengan teks yang sama. Kalian simpulkan. Nanti kemudian ada yang presentasi. Silahkan. Okay. Ibu anggap sudah. Bisa ada yang mau presentasi. Mengerjakan yang mana, Mem? Maaf, Mem. Ya, yang tadi. Yang ibu share screen itu. Okay. Risky Bilar bukan? Risky Bilar bukan, Mem? Ya, yang Risky Bilar and Andrea. Good. Dijawab pertanyaannya, Mem, ya? Ya, dijawab coba Darda. Ibu share screen lagi, sebentar. Belum, Mem, belum, Mem. Okay. Let's discuss. Do you think about the text Rizky Bilar and Andrea are interesting to discuss? Yes or no? Ini jawabannya hanya yes or no? No for me. Yes. Okay, number two. How can you explain about the social function? Apa ada yang bisa menjawab? Social functionnya apakah sama? To describe ya, Mem. Yes. To describe. What? Darda? Person. Ya. Describe by person. Ya, okay. Generic structure-nya Darda. Apakah tahu? There are two. Yes, Miss. Two? Yes. What is it? What are they? General... Identification. Identification and? Description. Okay. How about language features-nya? Ibu Minta Intan? For language features-nya simple present, Ma. Okay. Simple present. Good. Dan ada apa lagi selain simple present? Ada pronoun dan yang tadi ya. Yang keempat ciri yang sudah ibu jelaskan. How about number four? Nomor empat? Informasi apa yang bisa kalian ketahui dari sana? Ya. Dan nomor lima juga. What information would you like to share and why? Ada yang mau menjawab keduanya? Mem, mau bertanya kalau yang dub ini berarti yang tidak sesuai atau bagaimana, Mem? Ya. Apakah ada yang tidak sesuai dari bataan tersebut? Tidak sesuai dalam arti misalnya penulisan language features-nya, cerita atau generic structure-nya. Apakah ada? Tidak. 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 oke good how about number 3 masuk mana yeah what text has agreed okay how about the information number 4 Andrea is handsome do you agree or disagree no why because I'm more handsome oh I'm more handsome oke sebenarnya bukan itu jawabannya apa coba yang menjadi yang menjadi aktor anak jalanan itu siapa coba dilihat LKPD nya harusnya siapa yang menjadi aktor dari anak jalanan ini adalah Rizky Rizky Bilar oke how about number 5 Rizky Bilar is 14 years old he has blonde short hair and light blue eyes he is 173 cm tall do you agree or disagree disagree karena yang memiliki ciri ini siapa submana Andrea good submana how about number 6 number 6 agree ya ya agree Rizky Bilar karakteristik ya how about number 7 nomor 7 bagaimana agree or disagree disagree mim disagree oke because it's the description for Andrea right Andrea oke how about number 8 nomor 8 do you agree or disagree 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 kenapa disagree ciri siapa itu hmm dikosor Rizky Bilar cirinya Rizky Bilar haba number 9 oke bagaimana dengan nomor 9 dan 10 agree agree setelah ini kalian coba ibu ada tugas untuk kalian after that present it kalian presentasi adakah yang mau mempresentasikan secara singkat saja dari salah satu teksnya oke ini i 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 bagaimana fungsi sosial bagaimana untuk mengatakan orang-orang yang mempresentasikan orang-orang yang mempresentasikan dan identifikan no 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 general structure first dan general identification dan description mempresentasikan the next activity kita karena waktunya terbatas kita langsung ke nah ini ada kegiatan yang harus kalian kerjakan kalian silahkan memilih salah satu gambar yang ada disini dan kalian buat make a paragraph based on the picture kalian buat paragraphnya kemudian berdasarkan pertanyaan yang sudah ada ya is there any questions so far ada pertanyaan tidak ya ada pertanyaan untuk tugas yang ini oke kalau tidak ada dan sudah jelas nanti kalian bisa mengerjakannya mengirimkan jawabannya ke google classroom atau whatsapp group ya sekreatif mungkin kalian apa namanya membuatnya oke is there any questions so far ada pertanyaan before i close the lesson today ada pertanyaan no oke if there is no questions so far we reflection first i stop sharing ya sebentar ibu stop sharing dulu oke dari pembelajaran tadi apa yang bisa kalian simpulkan kita simpulkan bersama simple present oke descriptive simple present what else apa lagi adjective 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 farida maybe want to answer my question to complete early answer selain apa di ciri bahasa juga ada penggunaan simple present kemudian kata sifat apa lagi ya oke kemudian untuk generic structure cuman ada dua identification dan description oke very good students oke selanjutnya i give a reward for you ini ada yang aktif ini murid yang aktif kira-kira siapa yang murid yang aktif disini kira-kira siapa yang paling aktif dari pertemuan hari ini di ruang virtual the best the best student is Kartika oke the best student is no it's not Kartika siapa coba oke the first is Darda the second best siapa yang terbaik kedua kira-kira anak oke anak oke aplaudnya boleh aplaudnya sirkau tabuk tangannya berbentuk lingkaran supaya lebih seru oke good the turn siapa yang ketiganya kira-kira Kartika Erlina 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 yang ketiga tadi yang kedua-nya adalah anak oke not all students tapi menurut ibu semuanya is very good dan semuanya adalah murid terbaik oke Cayo kemana ya Cayo ini sepertinya tidur Cayo ke toilet ya iya oke kuang sulit apa namanya sukman untuk berdoanya sukman berdoanya siapa sarda atau sukmana ibu ingin dengar sukmana sukmana coba berdoa untuk mana ke pembelajaran hari ini untuk apa ibu menutup pembelajaran hari ini oh iya tadi let's play together start finish oke thank you see you again on the next virtual room ya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati